Halo semuanya, balik lagi dengan Roy, disini di video kali ini gue akan kasih tips atau guide di stage 3 si Dragon Ness Karena gue belum level 4-4 jadi gak bisa ikut ya Tapi temen-temen guild udah rata-rata level 4-4 dan ya gue dikasih tips dan guide-nya gimana cara untuk lolosin stage 3 di si Dragon Ness Oke pertama gue bahas tentang kelas apa aja yang direkomendasikan untuk masuk di stage 3 ini Dari tadi temen-temen guild katanya yang paling penting di stage 3 ini tuh kita harus bawa priest dan juga force user Dan satu yang gak kalah pentingnya pastinya tanker ya atau rock poker lah istilahnya ya Jadi bisa mercenary ataupun paladin juga cuy Kalian bisa bawa keduanya sih soalnya ini nanti ketiga kadal ini bakal dilur secara terpisah cuy Oke pertama dari force user kenapa penting banget Karena force user tuh mirrornya nanti sangat penting untuk mencegah listrik dan menyebar ke temen-temen DPS kalian Terus yang untuk priest sendiri pastinya untuk ngeheal dan juga miracle rally nya itu penting banget nanti untuk Untuk menghilangkan debuff api dari kadal api dan juga menambah defense temen-temen kalian juga pastinya Kita lanjut di bagian kadal ya disini ada tiga kadal, kadal api, kadal listrik dan juga kadal besi gue sebutinnya ya Dari ketiga kadal ini yang punya defense paling tinggi itu kadal-kadal besi Jadi nanti dibagi tiga tempat ya Yang mercenary, satu mercenary atau satu paladin itu ngelur kadal apinya secara terpisah Terus force user ngelur kadal listriknya di bagian tengah Dan untuk kadal besinya semua DPS serang kadal besi ini karena kadal ini yang paling tinggi defense nya Dan ngelur ke tempat yang berbeda lagi coy, jangan disatuin sama kadal yang lainnya Oke sekarang kita lanjut ke videonya Nah disini si ray atau mercenary itu ngelur kadal apinya jauh dari DPS ya Soalnya skill dari kadal merah ini tuh emang lebar banget atau luas banget Dan efek apinya juga sakit banget pastinya Selalu perhatikan ultimate listrik dari kadal listriknya Perhatikan ini sama dengan di stage lava ya Jadi ada tulisan atau peringatan kecil Nanti kalau lizard listrik ini akan mengambil ultimate Jadi masuk ke dalam lingkaran si lizard listrik ini coy Stage ketiga ini kalian harus ngekill ketiga lizardnya secara bersamaan Dalam waktu 10 detik setelah satu lizard itu mati coy Jadi hampir sama dengan stage 2 di Neskerberus Karena defense dari lizard listrik dan juga lizard api itu kecil Jadi kalau di kill pun gak masalah sih sebenarnya Selama lizard besinya itu HPnya masih banyak gitu loh Jadi inti dari stage ketiga ini sebenarnya kita harus karatin dulu kadal besinya ya Itu yang paling utama ya Karena kadal lainnya itu cepet banget mati coy Terima kasih telah menonton! Aku untuk pengguna force user disini harus fokus sama kadal listriknya Kalau kadal listriknya mati kalian hit lagi Kalau udah spawn kalian hit lagi Dan terus lur di bagian tengah lagi coy Di PS lainnya harus fokus sama kadal besinya coy Jangan hit kadal listrik dan juga kadal apinya ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!